...galeri. Gak parah kau bisa suruh siap. Arnold yang foto kau itu memang. Kita sudah menciciri silangan kawan-kawan semua. Saatnya kita berdeliberasi dan menentukan siapa yang pulang dan siapa yang aman. Aku berharap sih masakanku masih bisa bikin aku lolos ke babak selanjutnya. Dari semua komentar juri kayaknya yang bakalan aman itu adalah Haris dan Belinda. Kalau ku dengar dari semua komentar juri yang akan bakal aman itu adalah Jeff sama Haris. Karena mereka ini berdua bisa lumayan meng-highlight telur bebeknya dengan bagus dan dihidangkan kompleks dan juga rasanya enak. Kami sudah berdeliberasi dan kami memiliki keputusan. Untuk kalian semua silahkan maju ke depan. Dengan masakan aku kali ini aku kurang puas. Ya aku pasrah deh kali ini. Pressure test kali ini telur bebek. Aku bikin telur goreng bebek dengan saus asam gurih. Aku berharap sedikit aja aku masih punya kesempatan. Walaupun deg-degan, aku tetap pede sih. Soalnya dari semua makanan kelihatannya aku yang paling highlight. Baik kalian telah menyelesaikan pressure test yang sangat simpul sebenarnya. Telur bebek. Dan waktu 60 menit. Ya. Oke. Farah. Ya. Kak Farah sama Kak G dengan dish yang sama dengan komen yang sama disuruh maju ke depan bareng. Feelingku udah gak enak sih. Hidangannya yang satu telur. Gulai. Ya. Yang satu lagi. Tulur dar. Saya rasa gak perlu diperpanjang. Unfortunately. Cake dan Farah. Hidang kalian adalah dua hidangan yang terbawah. Dan mohon maaf. Mimpi kalian to be the next Master Chef Indonesia berhenti disini. Thank you so much. Terima kasih Chef. Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold karena udah kasih kesempatan. Banyak ilmu juga yang aku dapetin disini. Betul. Terima kasih banyak. Pokoknya merasa luar biasa bisa dikasih kesempatan ada di galeri Master Chef. Chef Juna, aku mau tagih. Janjinya Chef Juna. Hah? Saya pernah janji apa? Kalau aku masuk galeri, aku dapat tanda tangan Chef Juna dan bisa foto bareng. Oke. Baru pertama di season ini, peserta yang pulang ternyata happy. Ternyata Chef Juna ada utang. Utangnya tangan sama foto bareng. Oke Uni, kalau aku jadi Uni. Langsung dong minta. Oh iya, nanti Chef Juna tolong. Janjinya apa? Janjinya apa? Kan tanda tangan Chef Renata sudah. Chef Arnold sudah. Oh gara-gara kamu ikut kelas. Jangan ini di hari saya, jangan dibaca. Oh ada di hari. Terus tanda tangannya, oh di belakang. Paling satu lembar ini buat Chef Juna. Terus kata-katanya apa? Kok yang panjang? Jadi kok saya dapatnya setengah lembar? Kenapa Chef Juna dapat satu? Saya cuma dapat setengah. Ini siapa yang dipotong? Hidungnya lagi. Aku senang banget akhirnya dapat tanda tangan dari Chef Juna juga. Jadi komplit deh, ada tiga tanda tangan dari juri-juri. Aku ngumpulin. Ini buat kamu eksternya. Oke, coba kita foto bareng. Itu apaan sih foto bapak? Aku mau berdua dulu sama Chef Juna. Sudah. Dapet nih. Kahvara emang orangnya itu positif banget. Walaupun dia udah pulang, tapi dia tetap bawa keceriaan di dalam galeri. Jauh-jauh-jauh. Jauh-jauh-jauh. Gak parah kau bisa suruh Chef Arnold yang foto kau itu memang luar biasa. Kita orang sedi terjadi sedi. Akhirnya dapat foto bareng dengan Chef Juna. Senang banget. Lengkap sudah. Dengan Chef Renata sudah. Chef Arnold sudah. Sekarang sama Chef Junanya. Sekarang bareng-bareng. Sekarang bareng-bareng. Bagian sekali. Wah, ini emang baru pertama kali di galeri. Tapi ya memang harus dilakuin. Ini kan cuma momen-momen yang kita punya sama The Judges. Jadi harus digunakan dengan baik. Aku juga dapat foto bareng dengan ketiga jurinya. Wah, senang banget aku hari ini. Unifarah, mission accomplished. Kamu udah dapat tangan-tangan dari semua juri dan foto-foto juga. Wah, mau juga dong. Kita collab ya. Ya, ini sangat menyenangkan ketemu di sini. So, collab. Monten. Apa-apa. Oke, ini sangat menyenangkan ketemu di sini. Kamu sangat gembira. Oke. Dan itu refleks sebenarnya di makanan yang kamu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Farah. Ini sangat menyenangkan ya. Menyenangkan udah kamu di galeri. Terima kasih banyak. Belajar terus. Terima kasih, Farah. Chef Juna, kita main sespa bareng, oke? Oke. Terima kasih untuk gambar ya. Tonton mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye, guys. Terima kasih ya teman-teman. Sudah menjadi teman yang baik untuk Farah. Terima kasih. Semangat untuk kalian. Keluarkan kemampuan kalian lagi. Aku akan datang nanti ke grand final kalian. Ini Farah. Aku tahu kamu udah beberapa kali ikut kompetisi. Dan aku tahu kamu itu hebat banget. Dan aku yakin kedepannya kamu akan sukses banget di industri ini. Aku melepas apron aku. Aku melihat nama aku di apron aku. Wah, berat banget rasanya. Tapi aku bersyukur banget bisa masuk Master Chef. Dapet pengalaman baru. Dapet ilmu baru. Dapet teman banyak. Terima kasih ya Master Chef. Ada nama Farah di apron. Bahagia banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih Farah. Terima kasih Farah. Aku cukup bangga sama diri aku. Karena bisa masuk Master Chef. Ikut audisi. Bertemu dengan teman-teman yang banyak. Dapet ilmu dari Farah Chef. Dan aku pernah juga menang challenge. Aku cukup bangga sama diri aku. Terima kasih ya Farah. Chef mau salaman ke depan sebelum pulang. Oke. Terima kasih, Gang. Terima kasih. Terima kasih, Gang. Terima kasih, Gang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalung buatan kamu tuh jadi dekorasi di restoran saya loh. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kalau kamu main kamu lihat. Ya aku nanti main pokoknya. Ke tempat-tempat Chef Juno. Dipakai sama T-Rex. Oke. Terima kasih. Aku nggak ada perasaan kecewa, menyesal, sedih atau apapun. Mungkin karena aku sadar kalau tadi waktu masak aku udah kerahkan seluruh energiku. Dari otak, tenaga, pergerakan sekuat yang aku bisa semaksimal yang aku mampu. Jadi, ya aku nggak kecewa sih dengan dish aku walaupun dia ngajak aku pulang nih ke rumah. Kagey tetap jadi Kagey punya diri. Mama-mama yang memang betul-betul sangat Carlota. Terus pokoknya yang memang paling cute sampai... Pokoknya begitu saja terus. Dan jangan lupa sama saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Chef dan teman-teman. Hebat banget bisa ada di sini seorang ibu rumah tangga. See you guys! Pressure test pertama dan aku harus pulang. Yang bikin aku sedih sebenarnya bukan karena aku harus pulang. Tapi karena aku harus berpisah sama semua teman-teman yang udah kayak keluar aja nih di sini. Aku berdoa supaya kalian dapetin posisi terbaik masing-masing. Oke, next. Kita pergi dengan Haris. Secara tema, masih belum klik ya. It doesn't fit like a glove. Tapi, it's an okay dish. It's not good. It's just good enough. Untuk kamu bisa lolos ke babak berikutnya. Kamu aman? Silahkan. Alhamdulillah, aku aman kali ini. Dan aku udah pedesi dengan makananku. Jadi ini what I deserve. Terima kasih ya, para judges. Aku juga pingin banget sih nyusul Kak Haris ke atas. Aku juga pingin lolos. Next. Jeff. Berhati-hati dengan seasoning. Beberapa kali. Your dish, baik berlegu ataupun secara individual. You lack of touch. Ya, daripada the soul of the dish. You can. Kamu bisa masak. Tapi, the soul of the dish-nya itu akhir-akhir ini udah mulai hilang. Jadi kalau kamu masih akan mendapat kesempatan untuk ke depannya, itu yang harus kamu cari. Setuju banget sih, Chef. Memang akhir-akhir ini aku lagi down dengan setiap kejadian yang ada di galeri. Tapi, next time aku bakal push myself to be better. Kenapa kamu membuat ini? Apa yang membuat hidangan yang kamu pilih ini menjadi sesuatu atau sebuah hidangan yang memorable? You're losing that touch. Oke? Tapi untuk sekarang, kamu masih aman. Silahkan dekat. Thank you banget, Chef. Aku akan berusaha nggak mengecewakan kalian. Udah ada dua orang yang pulang, dari kita enam orang. Harusnya udah nggak ada yang pulang lagi sih. Kemarin pas buat asinan, aku sama Belinda harus berjuang. Sekarang, aku sama Belinda lagi yang terakhir. Semoga aja kita berdua sama-sama lolos. Tersisa Belinda dan Theo. Karbonara, meng-highlight telur dengan pasta. Dan bol karbonara memang, it's an egg pasta dish ya. Theo, dadar kriwil. Nasi, terong, sambal. Masing-masing ada minusnya ya. Belinda kekurangan that cured meat, that umami flavor yang memang sudah identik dengan karbonara. Theo, kurang balance. Tidak ada penyegar atau herbs. Bahkan, overall terlalu berminyak. Di antara Belinda dan Theo, harusnya yang aman, Belinda ya, dari komen-komen para judges. Untuk Theo, harus banyak berdoa. Saya langsung aja, tanpa basa-basi, untuk pressure test kali ini ada enam dari kalian. Dan kami mencari bottom three. Untuk pulang. Dan kita mencari top three. Untuk stay. Dan di antara kalian berdua, sudah pasti ada di bottom three tersebut. Aduh, ternyata chefnya mau mulangin tiga orang. Antara aku atau Theo. Aku takut banget sih. Di sini, aku sama Belinda, aku ngerasa plus minus. Jujur, aku nggak tahu siapa yang harus pulang next-nya. Yang harus menyusul gay dan parah. Menggantung eprennya, dan meninggalkan mimpinya sebagai the next Masterchef Indonesia season ke-11. Theo. You did your best, Theo. I'm not sure. Saya nggak tahu apakah itu your best. It wasn't good enough. Dan kompetisi memang semakin lama, semakin berat, semakin sulit. Ekspektasi kami bertiga akan semakin tinggi dan semakin tinggi terus-terus dengan berjalanan waktu kompetisi ini. It was good. It was not good enough untuk pressure test kali ini. Thank you, Chef. Thank you, teman-teman. Aku beruntung banget bisa join di MCI sebelah sini. Dan bisa berjuang sampai sejauh ini. Dan buat kalian semua juga thank you. Kita di sini udah benar-benar kayak keluarga. Thank you. Thank you so much. Good job, Theo. Good job, Theo. It's just not your day, ya? It's just not your day. It's just not your day. Thank you, Chef. Good cooking. Still young kok. Kepleset kamu. Happens. Thank you, Chef. Masih banyak kamu, things you can do ya. Masih panjang perjalanan. You're good, ya? Kamu itu... Kamu benar-benar dessert? Kuat deh dessert. Tapi in savory food, kamu juga... Ya. You have to be strong. You know? It's a plus point. If you wanna learn dessert, apply visa. Let me know. I'll send you to city. For sure. Thank you. Thank you, Chef. Thank you, Theo. Thank you, semuanya. It's okay, Theo. Aku tahu kamu pasti bisa masak lagi di luar sana. Meskipun kita selalu masuk pressure test bareng-bareng. Kita masak terus. Dan kita lumayan deket di galeri. Aku tahu kamu pasti bisa sukses di luar sana. Heo, kau punya umur masih 22 juga. Eh, perjalanan masih panjang. Masih harus kau hadapi banyak sekali di luar sana. Jadi enak. Nah. Jujur, aku sedih banget. Aku harus pulang, karena pressure test telur bebek. Ya, aku mengakui sendiri kalau aku yang terlalu overthinking, pertinenganku juga hancur walaupun rasanya enak. Jadi aku merasa ya gak apa-apa. Aku layak buat pulang. Terima kasih, Chef. Terima kasih, teman-teman. Oke, Belinda. Sangat tipis ya kamu kali ini. Jujur kalau Theo buat sambal yang enak dan dia taruh beberapa kondimen penyagar, it would be you. Kamu yang akan pulang. Theo pulang kepleset. Saya tahu kamu punya basic yang bagus. Tapi akhir-akhir ini, saya pun mulai mempertanyakan. Saya nggak tahu kamu playing safe atau memang kemampuan kamu segitu aja. Kalimatnya Chef Renata tuh bener-bener buat aku terpukul. Iya ya, selama ini tuh aku selalu main aman. Mulai dari sekarang, aku bakal keluar dari zona nyamanku. Aku bakal tunjukin kalau aku bisa masak. Semakin lama kompetisi berjalan, sudah pasti ya kita semua bilang, oh akan semakin sulit, akan semakin sulit. Bukan cuma semakin sulit. Kalau ketika awal-awal, ada beberapa of you guys doing mistakes. Saya, personally, masih punya toleransi lebih besar. Mungkin kalian masih orientasi dengan galeri, orientasi dengan kitchen, masih menebak-nebak game. Semakin ke sini, kalian sudah cukup lama di sini, toleransi saya akan semakin kecil. Betul. Saya lebih prefer di awal-awal, oh mungkin hari ini tidak ada yang pulang. It's okay, give them another chance. Tapi sekarang saya sudah cukup melihat kalian berkali-kali masak di sini. Offside berbagai tantangan, it's enough. Enough chances. Bang. If you're not good enough, you go home. Dan juga saya mau namain ya. Mungkin kalian di sini sudah setengah jalan, yes? Ya sudah setengah jalan dan juga makanan kalian tambah lama tambah boring. Karena apa? Karena agensi, kalian benar-benar mempertanyakan diri kalian sendiri. Mungkin kalian bingung, kalian jenuh, kalian udah mulai capek. Nah, this is very crucial. Karena apa? Kalau kalian tidak pick up your game, kalian tidak ingat ambisi kalian awalnya apa, some of you guys will go home very very soon. Karena last man standing, he's gonna be the winner of Masterchef Indonesia Sin 11. Siapakah itu? We don't know. Siapakah yang memiliki jiwa untuk keep on grinding? We'll see. Ya? Well, so Belinda, kamu masih aman untuk kali ini. Tapi kalau kamu gak step up your game, saya pastikan kamu gak akan lama lagi di sini. You need to step up. Belajar. Be creative. Take a risk. Dan mulai benar-benar keluarin kemampuan kamu. Oke, silahkan Belinda. Terima kasih, Chef. Karena aku hampir pulang hari ini, dan aku masih bersyukur banget aku bisa lolos di galeri, aku bakal tunjukin kemampuanku yang terbaik. Aku harap next time kamu akan lebih serius lagi, kamu harus tancap gas, keluarin skill-skillmu, agar kamu aman dari pressure test selanjutnya. Oke, kalian kelihatannya sangat sedih ya? Saya gak ngerti sih, apa capek atau sedih. Let's bygone, be bygone. Tomorrow, besok itu adalah hari baru. Kami berharap, kalian punya semangat baru, yang lebih berapi-api. Karena kalian sudah banyak dites dari segi skill, dari jiwa kompetisi kalian, dari ketahanan mental, endurance, jungkir balik pikirin sebuah hidangan dan cara memasaknya. So, kami ingin, besok, kita mulai hari baru. Kalian semangat baru. Bersyukur, kalau kalian itu masih ada di sini. Jelas? Jelas, Chef. Ayo guys, get some rest. Terima kasih, Chef. Untuk selanjutnya, aku akan terus semangat, dan aku selalu termotivasi. Next Challenge, aku harus menjadi pemenang. Harapanku di channel selanjutnya, akan lebih sulit, dan supaya lebih membakar semangat lagi, belajar, dan bisa membuat makanan yang enak, bahkan di tahap selanjutnya, bisa menjadi pemenang step challenge. Semoga kedepannya, kalau ada challenge group lagi, aku akan bersinar di situ, dan gak akan masuk resep-resep. dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.